Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rejekinya. Melihat banyaknya minat teman-teman dengan alur cerita film bertema surveifall, maka kali ini saya akan coba mengulas kembali sebuah film yang juga masih diangkat dari kisah nyata, bagaimana seorang Aaron Ralston bertahan hidup ketika dirinya terjebak di sebuah lembah bernama Blue John Canyon selama 127 jam hingga akhirnya ia harus mengamputasi tangannya sendiri agar dapat selamat dari tempat tersebut. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa bagi yang baru berkunjung ke channel ini, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja ke ceritanya. Seorang pria bernama Aaron Ralston sedang berkemas mengambil beberapa perbekalan dan peralatan yang sepertinya itu adalah peralatan yang biasa digunakan orang-orang untuk aktivitas panjat tebing. Lalu Aaron mencari pisau serbaguna yang dia taruh di atas lemari, tapi karena tidak terjangkau, Aaron mengira barang itu mungkin sudah hilang. Kemudian Aaron berangkat seorang diri menggunakan mobilnya keluar dari hirup pikuk perkotaan menuju ke sebuah lembah, lembah bernama Blue John Canyon. Aaron berniat menghabiskan weekendnya dengan menikmati suasana alam dengan bersepeda dan sedikit aktivitas panjat tebing. Sembari mengendarai mobil, terlihat sesekali Aaron merekam kegiatannya selama di perjalanan. Karena hari masih gelap, lalu Aaron memutuskan untuk beristirahat di dalam mobilnya. Keesokan pagi di hari Sabtu, Aaron mulai memacu adrenalinnya dengan bersepeda kesana kemari di tengah hamparan padang tandus yang luas. Sambil sesekali mendokumentasikan kegiatannya tersebut. Dirasa cukup, kemudian Aaron memutuskan untuk menyimpan sepedanya dan berjalan perlahan menyusuri tebing-tebing di perbukitan. Hingga kemudian, Aaron bertemu dua orang backpacker wanita yang sedang tersesat bernama Christy dan Megan. Aaron menghampiri kedua wanita tersebut dan berbaik hati menawarkan diri mengantar Megan dan Christy ke tempat yang akan mereka tuju, tempat yang bernama Dom. Bagi Aaron, lembah ini bagaikan taman bermain dan dia sangat tahu sekali setiap sudut di lembah ini. Walaupun sempat ragu, tapi setelah berkenalan akhirnya Megan, Christy, dan Aaron berangkat keluar dari lembah itu. Di perjalanan, Aaron menawarkan untuk mencoba jalur alternatif yang biasa ia lalui dan tak banyak orang yang tahu. Mereka menyusuri celah tebing dengan perlahan. Hingga tiba-tiba, Aaron terperosok jatuh ke dalam celah itu. Megan dan Christy panik melihat Aaron jatuh. Hingga tak lama terdengar nyanyian Aaron dari bawah. Ternyata di bawah celah itu ada sebuah danau kecil dengan air yang jernih dan sangat indah. Akhirnya, Megan dan Christy memberanikan diri melepaskan pegangan dan terjun di sela-sela tebing itu. Mereka sangat menikmati sensasi terjun dari ketinggian hingga mengulanginya beberapa kali. Setelah cukup menikmati kesegaran danau tersebut, Aaron kembali menuntun mereka pulang. Hingga akhirnya mereka harus berpisah di sebuah persimpangan. Sebelum berpisah, Megan dan Christy mengajak Aaron untuk datang esok hari ke pesta yang mereka adakan. Kemudian, Megan dan Christy kembali pulang. Sementara Aaron melanjutkan pertualangannya hari itu menyusuri lembah-lembah ekstrim. Dia berjalan masuk ke dalam celah tebing dan sial baginya ketika Aaron terpeleset. Sebuah batu bulat berukuran cukup besar yang ia gunakan sebagai pegangan terjatuh dan mengimpit sebagian tangan kanannya. Dan disinilah kisah seorang Aaron Ralston dimulai. Aaron shock atas kejadian yang baru saja dialaminya. Pikirannya melayang memperhatikan sekeliling tempat ia berada. Seolah tak percaya, saat ini dia terjebak di sebuah lembah sempit yang hanya dipunuhi dengan bebatuan. Lembah yang berada di tengah padang tandus yang sangat luas di mana tak ada seorang pun yang akan mengetahui keberadaannya. Karena ketika berangkat, Aaron tak memberitahu siapapun kemana dia akan pergi. Aaron mencoba menarik tangannya sekuat tenaga berkali-kali dia mencoba tapi tidak berdampak apa-apa. Kemudian sekuat tenaga, dia mencoba mengangkat batu yang menjepit tangannya. Batu itu terlalu besar untuk dapat dia angkat. Lalu Aaron memutuskan untuk membentur-benturkan badannya. Dia mencoba berkali-kali tapi hal itu juga tidak membuat batu itu bergerak. Aaron mulai panik. Dia mulai kesal dan frustasi. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berteriak sekuat-kuatnya memanggil Christy dan Megan yang mungkin masih tak jauh dari sana. Kemudian Aaron mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam tasnya. Berharap menemukan sebuah benda yang dapat menyelamatkannya. Aaron memang tidak membawa satupun alat komunikasi saat itu bersamanya karena dia tahu di tempat itu tak ada sinyal sama sekali. Aaron berusaha tenang, menatap satu persatu peralatan yang ada di hadapannya, mencoba berpikir mencari cara untuk dapat melepaskan tangannya dari impitan batu tersebut. Aaron mengambil sebuah pisau serbaguna yang tak begitu tajam, pelan-pelan sembari berusaha untuk tetap tenang, dia mencoba mengikis sedikit demi sedikit bagian batu dan sesekali melihat ke arah jam tangan miliknya. Tapi batu itu terlalu keras. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk digikis menggunakan sebuah pisau. Ditambah lagi, dia hanya memiliki persediaan makanan dan minuman seadanya. Sehingga dia harus bisa mengatur jetah makan dan minumnya agar dapat bertahan selama mungkin karena dia tak tahu kapan akan berhasil melepaskan diri dari sana. Aaron terus mengikis sedikit demi sedikit batu hingga jari-jarinya tak kuat lagi dan pisau terlempar jatuh di tempat yang cukup sulit dia jangkau. Menggunakan sebatang kayu yang dijepitkan di kakinya setelah beberapa kali percobaan akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali pisau tersebut. Dan hal itu sedikit membuat Aaron bahagia. Berjam-jam telah berlalu, Aaron terus mengikis sembari menghemat perbekalan air yang dibawanya. Hari berganti. Usahanya belum banyak membuahkan hasil. Bisa dikatakan batu itu mustahil bisa dipecahkan. Tapi Aaron belum mau ingin menyerah saat ini. Aaron mencoba membuat katrol dengan mengikatkan tali pada sebuah batu agar batu yang menimpa lengannya dapat diangkat menggunakan tali tersebut. Karena kelelahan, Aaron pun tertidur. Ketika terbangun, dia teringat dengan sosok ayahnya di mana ketika kecil, ayahnya sering membawa Aaron ke lembah itu. Kemudian Aaron membuat sebuah rekaman yang mendokumentasikan dirinya saat ini yang sedang terjebak di celah batu Blue John Canyon. Dalam rekaman itu, Aaron berpesan bagi siapa saja yang menemukannya nanti ketika ia tak selamat. Aaron meminta agar rekaman tersebut diberikan pada orang tuanya. Dalam rekaman itu, Aaron menjelaskan sedikit konologi yang menimpanya dan memperkenalkan dirinya serta kedua orang tuanya dan menjelaskan kondisi tangannya saat ini yang sedang terjepit. Tiba-tiba ada butiran pasir yang jatuh dari atas. Aaron sangat berharap ada seseorang di atas sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Aaron mencoba berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Tapi sepertinya itu hanyalah butiran pasir yang terbawa oleh kerasnya angin atau ulah hewan yang berlalu lalang di atas sana. Pagi hari, di hari Senin hari ketiga, Aaron kembali memperkuat tali yang kemarin sudah dia ikat ke batu untuk mengangkat batu yang menimpa lengannya. Dan setelah stamina-nya dirasa cukup kuat, dia pun mulai mengangkat dengan sekuat tenaga. Namun, usaha ini sia-sia, batu tersebut tidak dapat diangkat sama sekali. Setelah kelelahan, dia teringat minuman yang ada di mobilnya. Aaron merasa sangat kehausan, membayangkan betapa segarnya jika ada sebotol minuman dingin yang dapat dia minum saat ini. Tapi apadaya dia hanya memiliki sedikit air yang tersisa yang harus dia hemat selama mungkin. Akhirnya, Aaron terpaksa mengantongi air kencingnya sendiri untuk disimpan dan akan dia minum dalam keadaan darurat. Kemudian, Aaron melihat ke arah tangannya yang sudah tidak dapat digerakkan. Dan berpikir, salah satu cara yang dapat mengeluarkannya dari tempat itu adalah dengan mengorbankan tangan kanannya. Dengan kata lain, Aaron harus memotong tangannya itu. Dan dia pun mencoba melakukannya. Namun sayang, pisau yang dia bawa sangat kecil dan tumpul. Tiba-tiba, hujan turun dan Aaron harus menghadapi badai dan air hujan yang semakin lama membanjiri celah tersebut dan hampir menggelamkannya. Kemudian, dia berusaha menyelam ke bawah dan dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan lengannya dari batu besar itu. Tak disangka, tangan Aaron berhasil terlepas. Kemudian, dia segera keluar dari sana berlari mendekati mobil dan keluar dari tempat tersebut. Dia melaju mobilnya di tengah hujan deras menuju rumah seorang wanita yang tak lain adalah istrinya yang sudah lama tidak ditemui. Dimana dulu mereka bertengkar hebat sehingga sejak saat itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Ternyata, itu hanyalah sebuah mimpi dan Aaron masih terjepit di lembah tersebut. Ari kembali berganti. Sudah empat hari Aaron terjebak di sana. Di hari Selasa tersebut, Aaron kehabisan persediaan air dan merasakan sakit di bagian jantungnya. Kemudian, Aaron memberanikan diri untuk menusuk lengannya menggunakan pisau tumpul itu. Saking laparnya, dia sampai mencicipi darahnya sendiri. Dan di keesokan harinya, tepat di hari Rabu, hari kelima semenjak Aaron terjebak di lembah itu, Aaron yang sudah kehabisan air terpaksa meminum air kencing yang telah dia simpan sebelumnya. Di hari tersebut, dia mengukir hari dan tanggal kematiannya. Aaron sudah membayangkan kematiannya pada hari itu. Pada detik-detik terlemah dalam hidupnya, Aaron membayangkan kehadiran orang-orang yang menyayanginya, orang-orang yang selama ini dia abaikan, berkumpul bersama orang-orang terkasih yang sudah lama tidak dia temui. Dan hal itu membuatnya kembali bersemangat untuk berjuang bertahan hidup dan segera keluar dari sana. Tulang adalah bagian terkeras dalam tubuh manusia. Dan itu adalah kendala bagi Aaron untuk mematahkannya. Kemudian dengan sekuat tenaga, Aaron berusaha mematahkan lengannya yang tertusuk pisau tersebut dengan menggerakkan tubuhnya. Hingga, akhirnya dia berhasil mematahkan tulang lengannya itu. Aaron sudah muak berada di lembah itu dan dia sudah tidak tahan. Selanjutnya, Aaron harus memotong daging lengannya dengan pisau yang kecil, yang kita tahu pisau itu pun sudah tak tajam sama sekali. Tapi operasi pemutusan lengan itu harus tetap dia lakukan. Anjir, ngebayangin dia mutuskan tangan tanpa bius itu gimana? Sedikit demi sedikit, Aaron mulai memotong daging lengannya perlahan ketika harus memutuskan urat nadi, Aaron harus terhenti karena rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang menyetrum sampai ke ubun-ubun kepala. Pada akhirnya, Aaron berhasil memutuskan lengannya dan harus secepat mungkin keluar dari sana sebelum kehabisan darah. Kemudian dia membungkus tangannya dengan sebuah kain. Dan sebelum pergi, Aaron mendokumentasikan tempat paling kelam dalam hidupnya yang sampai kini, kita yang mendengar ceritanya saja sudah pasti bergidik. Membayangkan rasa sakit dan ngilu saat mematahkan tulang dan mencabik-cabik daging untuk memutuskan sebuah tangan. Secara perlahan, dia pun keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang masih utuh. Dengan tenaga yang masih tersisa, setelah sampai di permukaan, Aaron langsung mengempaskan badannya ke dalam genangan air dan minum sebanyak-banyaknya. Walaupun air tersebut tidak menghilangkan dahaganya karena tubuhnya mengalami dehidrasi. Setelah meminum air dari tempat tersebut, ia pun kembali berjalan untuk keluar dari lembah. Sampai akhirnya Aaron melihat sebuah keluarga yang sedang berjalan tak jauh dari sana. Aaron langsung memanggil dan berteriak meminta pertolongan. Dan secara spontan, mereka pun mendengar teriakan Aaron dan langsung berlari menghampirinya. Keluarga tersebut memberikan air kepada Aaron dan menunturnya untuk keluar dari lembah. Ibu dan anak tersebut berlari untuk mencari pertolongan. Lalu kemudian datang beberapa orang menghampiri Aaron untuk memberikan minum kepadanya. Bersamaan dengan itu, sebuah helikopter dengan tim penyelamat di dalamnya mereka mendarat dan membawa Aaron untuk segera diberikan pertolongan. Tiga tahun kemudian, Aaron bertemu istri dan keluarganya seperti yang pernah dia bayangkan ketika sedang terjebak di lembah tebing Blue John Canyon sebelumnya. Aaron dan istrinya pun kembali menjalin hubungan dengan baik. Dan film pun selesai. Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap langkah yang dapat kamu lakukan setiap hari dan bersyukurlah. Karena di waktu tertentu, langkah kecil seekor semut pun terasa begitu berarti. Jangan mengabaikan orang-orang terkasih, orang-orang yang peduli, orang-orang yang selalu menyayangimu. Selagi ada waktu, ada kesempatan berbicara lah dengan mereka. Walaupun hanya sebatas menjabat tangannya saja, karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi keesokan hari. Dan penyesalan akan selalu ada di akhir cerita. Masalah dan situasi terburuk pasti akan datang pada setiap manusia agar lebih dewasa dan lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Hidup adalah perjuangan dan tak jarang sebuah perjuangan membutuhkan pengorbanan. Terkadang, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dari bagian hidupmu untuk mendapatkan takdir yang sudah menunggu. Tapi percayalah, baik dan buruk semua akan ada hikmahnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan hari ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like yang ada di bawah. Dan jika kamu suka dengan video-video di channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.